Peristiwa burung kenari seri 3 pendekar harum jilid 1 Kulit muka Oh Tihoa sekarang sudah berubah legam karena teriknya matahari padang pasir beberapa waktu yang lalu, setelah beberapa botol arak masuk ke dalam perut, kulit mukanya menjadi merah menyala ke gelap-gelapan, katanya menghela nafas, baru sekarang aku sadar, orang-orang awan seperti mereka inilah baru betul-betul amat menarik. Kalau setiap hari kau selalu bergaul dengan mereka mungkin kau tidak akan merasa ketarik, akan tetapi bila kau sudah berkayu langkah bertamasya di padang pasir yang terik itu, maka kau akan benar-benar sadar tiada sesuatu apapun di dalam dunia ini yang menarik hatimu kecuali manusia Chowliuhi yang tertawa, ujarnya, dan di situ pula lah letak perangainmu yang menarik. Seseorang yang punya rasa simpatik terhadap sesama manusia pastilah dia itu bukan seorang durjana, seorang busuk tentu tidak akan punya jalan pikiran seperti kau ini. Terima kasih akan pujianmu, aku hanya mengharap jago mampus itu pun bisa mendengar pujianmu ini. Menyinggung kipinjan alias jago mampus, gelak tawa oh tihoa menjadi sumbang dan mimik mukanya jadi kecut, beruntun dia tenggak tiga cangkir arat, lalu menggebrak meja, katanya gegetun. Sungguh aku tak habis mengerti, kenapa jago mampus tidak mau seperjalanan dengan kita, kenapa dia harus pulang jikalau kau tahu di rumah ada orang yang sedang menunggu kau, pasti kau pun tergesa-gesa akan pulang lama oh tihoa tidak bicara. Beruntun dia habiskan lagi tiga cangkir baru dia menghela napas pula, ujarnya, benar, bagaimanapun seorang laki-laki bila tahu di rumah ada orang yang sedang menunggu dirinya pulang, sedang merindukan dirinya, sungguh suatu hal yang amat menyenangkan tapi yang penting adalah dalam hatimu benar-benar merindukan seseorang yang patut kau perhatikan, Kalau tidak umpama rumahnya itu merupakan suatu tempat rindah di seluruh jagad ini, andai kata kau menggusurnya pulang dengan cambuk, dia pun tidak akan sudi pulang. Oh tihoa mengedip-ngedipkan matanya, katanya tertawa, aku tahu, kau sedang merindukan yang ji dan lain-lain bukan tanpa menunggu coh liuhi yang segera ia menambahkan pula, bahwasannya umpama kata mereka sudah pulang, hak kekatnya kau tidak perlu menguatirkan mereka, cukup mengandal tenaga mereka bertiga, tujuh provinsi selatan dan enam puluh tiga provinsi di utara memangnya siapa berani mengusik seujung rambut mereka coh liuhi. Tuh yang mandah tertawa getir, oh tihoa pun tidak banyak bicara lagi, karena pada saat mana mereka lihat ada seorang muda berpakaian serba hijau sedang melangkah menghampiri mereka. Pemuda ini sebetulnya duduk di meja sebelah, tak jauh dari tempat duduk mereka, bukan saja berparas cakap tampan, kelihatannya tindak tanduknya lemah lembut dan gagah, pakaiannya meski tidak terlalu mewah, namun potongannya cukup cocok dengan perawakan badannya, bahkan kainnya pun terbuat dari sutra yang mahal, kelihatannya anak dari keluarga hartawan yang punya pendidikan keras dan tahu adat. Orang seperti dia kemanapun dia berada, pastilah menarik perhatian orang banyak, apalagi di sebelahnya diiringi istrinya yang cantik molek. Sebetulnya sejak tadi oh tihoa dan cah liuhi yang sudah memperhatikan sepasang suami istri ini, di waktu mereka minum arak, kedua suami istri ini juga sedang minum, selain kero minum mereka benar-benar mengejutkan orang banyak, ternyata kekuatan minum suami istri pun cukup banyak. Di kalah seng suami minum arak, seng istri ternyata dapat mengiringinya dengan baik. Sejak tadi cah liuhi yang sudah merasa ketarik dan kagum. Sekarang pemuda ini meninggalkan seng istri datang menghampiri, sungguh oh tihoa tidak mengerti apa maksud orang, pemuda jubah hitam itu sudah tiba di hadapannya, merangkap kedua tangan dan menyapa dengan tersenyum, Sebetulnya si oh tihoa tidak berani menggenggu selera minum arak cuon-cuon berdua, tapi melihat kalian sedemikian besar. Takaran minumnya sungguh tak tahan lagi untuk mohon berkenalan, semoga kalian tidak salahkan keteledoran ini. Bagi tukang judi, umpama celana satu-satunya yang dia pakai pun akhirnya kalah dalam pertaruhan, dia masih senang dipuji orang bahwa dia pintar berjudi, pandai bertaruh. Demikian juga orang yang suka minum arak, tiada yang tiada disanjung puji sebagai orang yang punya takaran besar. Apalagi takaran minum pemuda ini sendiri pun tidak sedikit. Pujian seperti ini keluar dari mulutnya, sudah tentu membuat hati orang yang dipujinya kegirangan setengah mati. Oh tihoa sudah berdiri menyambut, katanya tertawa, empat penjuru lautan semua adalah saudara, kau sudi kemari, itu berarti kau pandang kami, kalau kami masih salahkan kau, ku kira kami ini sudah gila pemuda itu tersenyum. Katanya pula, jikalau siyaute tidak melihat bahwa kalian adalah kaum pendekar yang berjiwa besar, lapang dan luhur, juga sekali-kali tidak berani mengganggu di sini. Oh tihoa mendadak menarik muka, katanya sungguh-sungguh. Sebetulnya kau memang tidak pantas kemari, baru saja pemuda itu tertegun, oh tihoa sudah menyambung, jikalau kau kemari ingin ajak kami minum arak, biarlah minta kami saja yang ke sana, kenapa kau tinggalkan binimu seorang diri menunggu di meja sana. Paling tidak kau harus dihukum 3 cangkir lebih dulu, pemuda itu terpingkal-pingkal dengan tepuk tangan, serunya, kalau kalian sudi pindah ke meja sana, umpama siyaute dihukum minum 30 cangkir juga tidak menjadi soal, setelah 3 cangkir arak masuk ke perut, oh tihoa sudah begitu akrab dan saling membahasakan saudara tua dan muda. Untuk coh liuh yang tidak begitu mudah dia lantas bisa bersahabat dengan orang begitu akrab dalam waktu sesingkat ini, namun bukan berarti bahwa dia bewa tak aneh dan berjiwa sempit serta suka menyendiri, apalagi kedua pemuda suami istri ini begitu ramah-tamah dan simpatik, siapapun takkan sungkan-sungkan lagi untuk berkenalan lebih dekat dengan mereka. Bukan saja pemuda ini baik tutur kata dan sopan santun, takaran araknya pun luar biasa, pintar basa-basi lagi, demikian pula istrinya, berparas cantik dan lemah lembut, cuma di antara tengah alisnya, lapat-lapat seperti mengandung kegetiran hati yang merisaukan sanubarinya, rona mukanya pun pucat dan putih sekali, seperti orang yang baru sembuh dari penyakit yang cukup berat. Akan tetapi sikap dan keadaan sakit yang molek ini, cukup menggiurkan dan menawan hati juga. Sepuluh di antara sebelas orang ada di dalam ruang makan di atas loteng ini, rata-rata sering melirik macu ke arahnya dengan melotot. Setiap matanya mengering, pandangan macu laki-laki yang duduk tersebar di sekelilingnya sama terkesima, jikalau ada orang yang tidak melirik atau memandang kepadanya, tentulah orang itu sudah mabuk dan tidak sadar diri. Ternyata pemuda jubah hijau ini tidak hiraukan bagaimana pandangan orang lain terhadap istrinya, bukan saja dia tidak marah, malah seperti merasa senang dan bangga. Yang aneh, suami istri muda ini kelihatannya lemah lembut dan sopan santun, malah boleh dikata lembut tak kuat menahan hembusan angin, namun sepasang matanya justru berkilat terang sebening air danau. Cohliuh yang maklum hanya seseorang yang membekal wekang tinggi saja yang mungkin mempunyai sorot metu setajam itu, jelas bahwa suami istri muda ini adalah kaum persilatan yang punya kepandayan tidak rendah pula. Akan tetapi pada setiap gerak-gerik dan percakapan mereka, sedikitpun tidak menunjukkan tanda-tanda sebagai orang yang pandai bermain silat dan sudah berpengalaman di kalangan kangong, dari sudut manapun tetap bukan kaum persilatan. Mau tidak mau Cohliuh yang jadi ketarik juga kepada kedua orang ini. Terhadap istri orang lain sudah tentu tidak enak dan sungkan dia. Mengawasinya dengan seksama, tapi di saat suaminya sedang mengaturkan arak dan ajak teho adu minum, istrinya itu sedang menunduk dan batuk-batuk kecil. Kebetulan sinar api menyorot dari sebelah samping dan menyinari selembar mukanya. Sorot metu Cohliuh yang berlawanan arah sama-sama tertuju ke wajah orang. Sungguh serot wajah yang serba sempurna tanpa cacat sedikitpun, bentuk liku pada setiap kulit mukanya kentara amat jelas dan lengkap, seolah-olah lebih sempurna dari ukiran sebuah patung Dewi Pualam yang indah itu. Tapi berkat ketelitian Cohliuh yang serta ketajaman matanya, lapat-lapat dia merasakan raut muka yang sempurna ini tetap masih kekurangan sesuatu yang kurang wajar pada diri seorang perempuan cantik. Dari sudut tempat duduk Cohliuh yang sekarang, kebetulan tepat sekali dapat memandang kedua alis dari samping yang tersorot sinar api, ternyata perempuan secantik ini tanpa mempunyai alis, jadi alis lentik di atas matanya itu adalah hasil karya seorang ahli dengan gorsan potlot hitam yang sedemikian miripnya dan sukar dibedakan kalau tidak diperhatikan. Serasa hampir berhenti napas Cohliuh yang burung kenari apakah nyonya muda dihadapannya ini adalah si burung kenari? Seketika terbayang oleh Cohliuh yang mayat-mayat gadis di dalam lembah sesat di tengah padang pasir itu, kematian setiap gadis itu sedemikian mengerikan, kedua alis setiap korbannya tiada satupun yang ketinggalan, semua dicukur kelimis. Apakah lantaran dia sendiri tidak mempunyai alis? Maka setiap kali dia membunuh seorang perempuan, alis korbannya lantas dicukuri lebih dulu hanya sekilas Cohliuh yang mengawasi lantas melengos, kebetulan pemuda jubah hijau dengan tertawa angkat cangkir kepadanya. Cohliuh yang angkat juga cangkirnya ajak orang minum bersama, katanya tertawa, sudah setian banyak arak tertelan ke dalam perut, namun siapakah si dan nama besar saudara belum lagi sempat kami tanyakan Oh Tihola gelak-gelak, serunya, ya, ya, aku hanya repot minum dan minum saja sampai melupakan hal ini, sungguh harus dihukum tiga cangkir. Setelah Oh Tihola tengkak habis tiga cangkir, baru pemuda baju hijau memperkenalkan dirinya dengan tertawa, siau teligiok nam. Belum habis kata-katanya, istrinya yang cantik itu pun angkat cawan dan menyela, kenapa kalian tidak tanya siapa aku? Apakah setiap perempuan setelah dia menikah lantas tak pantas ditanyakan namanya Oh Tihola melirik kepada Cohliuh yang katanya tertawa, agaknya kami harus dihukum minum tiga cangkir lagi. Ligiokon segera memperkenalkan dengan tertawa, istriku bernama Liu Bubi. Bubi artinya tanpa alis, jangan kalian sangka dia ini lemah tak tahan dihembus angin, sebetulnya bukan saja wataknya menyerupai laki-laki, kalau berkelahi, dia pun tidak akan bisa dikalahkan oleh laki-laki. Oh Tihola bersuara heran dengan tertawa, tak nyana istrimu ini kiranya Sri Kandi yang perwira dari kaum hawa Liu Bubi tersenyum manis katanya, sebetulnya sampai namaku pun mirip dengan laki-laki, cuma di waktu kecil aku kena penyakit keras, meski tidak mati. Namun alisku rontok seluruhnya, alisku sekarang adalah lukisan palsu belaka, masakah kalian tidak bisa membedakan semula Cohliuh yang mengira orang pasti menyembunyikan kekurangan dirinya ini, tak nyana bahwa sekarang dia mengaku terus terang malah. Sudah tentu Cohliuh yang merasa sangat diluar dugaan. Terdengar Li Giokhan menimbrung, sekarang giliran Xiao Temokhan tahu siapakah nama besar kalian berdua aku si Oh bernama Ti Ho A, dia, baru saja Cohliuh yang belum berkeputusan apakah dia haru membiarkan orang memperkenalkan dirinya, tepat pada saat itulah sekonyong-konyong ada orang menerobos maju dekat mereka, sambil berseru keras menuding Cohliuh yang, apakah semua hadirin sudah melihat jelas, Chuan ini adalah Cohliuh yang yang terkenal di kolong langit, hari ini sungguh kalian beruntung, dapat melihat muka asli maling romantis yang sesungguhnya. Adalah pantas kalau kalian berdiri mengaturkan secangkir arak kepadanya tenggorokan ini agaknya amat lebar, dan suaranya sekeras tukang jual obat di pinggir jalan yang sering menjajakan dagangannya, Sudah tentu dengan suara teriakannya ini seluruh tamu-tamu yang hadir di dalam loteng ini samat terkejut, meski di antara mereka hak kekatnya tidak tahu siapa dan orang macam apa sebenarnya Cohliuh yang si maling romantis, tapi bagi orang yang pernah kelana dan menempuh perjalanan jarak jauh, pasti pernah mendengar ketenaran Cohliuh yang, seketika berubah romen muka mereka. Tampak orang ini berbaju biru bercelana abu-abu. Kedua kakinya diikat dengan kain panjang warna hitam, sedang baju di depan dadanya tersingkap lebar, pelipis sebelah kiri ditempel obat koyo, terang sekali dia ini seorang bajingan atau buaya darat setempat, setelah berkauk-kauk tanpa banyak tingkah lagi segera dia putar badan dan hendak pergi. Cohliuh yang masih bisa berlaku tenang, sebaliknya Oh Ti Hoa tidak sabar lagi, sekali raih dia cengkeram punda orang, katanya dengan tertawa berseri, siapa sahabat ini? Kel bagaimana kau bisa kenal Cohliuh yang orang itu berusaha meronta melepaskan diri namun sedikit Oh Ti Hoa kerahkan tenaga, keringat dingin seketika berketes-ketes membasai jidatnya, katanya sambil meringis, aku yang kecil ini hanya penjual obat saja, masakah kenal Cohliuh yang tokoh kosen yang tenar di Kangong, soalnya ada orang memberi sepuluh tel para kepadaku, suruh aku berkauk-kauk di sini, begitulah kejadiannya dan titik Oh Ti Hoa atau apa yang dikatakan ini memang benar, karena dengan kepandayan orang serendah ini, untuk kenal siapakah Cohliuh yang sebenarnya tidak akan mungkin terjadi. Sebaliknya Cohliuh yang mengerut kening katanya, siapakah yang memberi kau sepuluh tel terak dan menyuruhmu kemari laki-laki itu unjuk tawa getir, katanya meringis kesakitan, orang itu bilang adalah teman baik Cohliuh yang, Sian Jin sendiri pun tak melihat romen mukanya, memangnya kau ini picak dan perat Oh Ti Hoa dengan melotot. Orang itu menyeret Sian Jin ke tempat yang gelap, membelakangi sinar lagi, Sian Jin hanya melihat orang itu membawa sebuah kurungan, di dalam kurungan kalau tak salah ada seekor burung kenari, burung kenari tak tertahan Oh Ti Hoa berteriak kaget. Segera dia berpaling ke arah Cohliuh yang tak memberikan reaksi apa-apa, cuma tertawa-tawa katanya, Benar, memang orang itu adalah temanku, agaknya dia sengaja hendak menggoda aku, kau beleh pergilah terpaksa Oh Ti Hoa lepaskan tangannya, selicin belut laki-laki itu segera berlari sifat kuping turun ke bawah loteng. Agaknya Li Giokhan pun terkesima, baru sekarang dia menarik napas panjang, katanya sambil menepuk tangan, Biji, kau sudah dengar bukan? Cohliuh yang si maling romantis yang paling kau kagumi, sekarang sedang duduk di hadapanmu, tidak letas kau haturkan secangkir arak kepadanya Li Bubi tertawa, katanya, sudah tentu aku ingin mengaturkan secangkir arak, namun sekarang Cohliuh yang takkan bisa minum lagi, tidak bisa minum lagi. Kenapa Li Giokhan menegur? Jikalau kau ditatap sedemikian rupa oleh setian banyak pasang neta, apakah kau masih bisa tenang minum arak bisa-bisa dia tersenyum manis kepada Cohliuh yang, katanya pula, oleh karena itu Cohliuh yang singkau tidak perlu menemani kami minum lagi, jikalau kau ingin pergi, kami sekali-kali tidak akan menahan dan menyalahkan kau, Cohliuh yang menarik napas panjang, katanya dengan tertawa getir, Cai Hai sebetulnya tak ingin pergi, tapi sekarang, terpaksa Cai Hai mohon diri saja, begitu tiba di bawah loteng, dengan kerasoh piho alantes menepuk pundak Cohliuh yang, katanya, ulat busuk, bukankah banyak sekali perempuan-perempuan yang pernah kau lihat, tapi perempuan seperti Li Bubi ini, ku kira kau belum pernah melihatnya bukan? Dia cantik kerupawan, hal ini tak perlu diragukan lagi, malah, malah gagah dan periang, genit dan supel, begitu prihatin lagi, tahu bahwa kau tidak akan tahan lama duduk di sana, segera dia membujukmu untuk segera mengundurkan diri, apalagi terhadap suaminya tentu lebih besar perhatiannya, tidak salah, dalam hal ini memang harus dihargai, dihargai? Memangnya cukup dihargai saja, perempuan seperti dia berani ku katakan pasti tak ada yang keduanya di muka bumi ini, oh ada kalanya perempuan itu mempunyai banyak manfaat, tapi perempuan tetap perempuan, setiap perempuan sedikit atau banyak pasti mempunyai kekurangannya, ada yang suka cerewet, ada yang bertingkah, ada pula yang bersikap dingin kaku dan kasar lagi, namun ada pula yang cabul dan murah menjual cinta, ada yang melarang suaminya minum arak, sebaliknya dia sendiri suka minum cukah, kalau toh setiap perempuan mempunyai kekurangannya sendiri, memangnya dia itu bukan perempuan justru disitulah letak keistimewaannya seluruh manfaat dan kebaikan dari rupa-rupa perempuan, dia memiliki seluruhnya. Tapi kekurangan setiap perempuan, tiada satupun yang ada padanya, demikian pula sifat baik dan watak laki-laki yang patut dihargai pun dia miliki, namun justru dia 100% adalah perempuan, kalau masih ada perempuan kedua seperti dia, meski harus mampus mempertaruhkan jiwa, aku akan mati-matian berusaha mengawininya, baru pertama kali ini kau melihatnya, sudah begitu jelas kau mengenal dirinya Oh Tihua membusungkan dada, katanya lebih keras, jangan kau kira hanya kau saja yang pandai menilai, dan menyelami jiwa perempuan, aku orang si Oh belum tentu lebih asor dari kau, masakah tak terpikir olehmu, bukan mustahil bila dia itu burung kenari itu, hampir saja Oh Tihua menghindar kaget, serunya melotot. Burung kenari? Apakah kau hari ini tak enak badan? Jikalau benar dia burung kenari, lalu siapa pula yang membawa kurungan burung itu? Jikalau dia benar burung kenari, biarku penggal kepalaku ini, Cohliuhi yang tertawa-tawa saja tak banyak bicara lagi, karena dia sendiri mulai curiga juga akan dugaan dan pemikirannya, sesaat lamanya baru mulutnya menggumam, hari ini sudah dijamu makan minum oleh mereka, besok kita harus berdaya undang mereka menjamunya kembali. Oh Tihua tepuk tangan serunya, setengah harian kau ngobrol, baru kata-katamu ini yang patut dipuji, memang mereka sudah berencana untuk menginap di kota ini semalam, maka sejak datang tadi mereka sudah mencari penginapan dan minta dua kamar yang paling bersih. Sinar rembulan menginari pohon flamboyan di depan jendela, pada pertengahan musim semi ini, entah dari mana datangnya hembusan angin yang membawa bau harum seolah-olah membuat orang kantuk dan penggelam dalam buayan mimpi. Tapi Oh Tihua masih duduk di kamar Choh Liu Hiang. Choh Liu Hiang pun tidak mendesaknya untuk kembali ke kamarnya sendiri untuk tidur, karena Choh Liu Hiang cukup tahu orang paling takut akan kesunyian. Apalagi di dalam waktu yang sudah larut malam dengan bulan purnama lagi, memang tidak bisa tidak seseorang duduk melamun seorang diri tanpa ditemani sahabatnya, memandang rembulan bundar di tengah cakrawala. Choh Liu Hiang berkata lirih, bau kembang demikian harum, musim rontok mungkin sudah berselang tanpa kita sadari. Oh Tihua menarik nafas katanya, entah berapa banyak persoalan pula yang tanpa kita sadari sudah berlalu demikian saja, apalagi musim rontok, pada saat itulah, terdengar suara orang banyak yang ribut-ribut, disusul terdengar seorang berseru lantang, apakah Choh Liu Hiang tinggal di sini? Ye Auti Yang Hoa sengaja berkunjung kemari, Choh Liu Hiang mengerut kening, katanya, celaka, ternyata burung kenari suruh orang berkauk-kauk di atas loteng itu, maksudnya hendak mencari. Kesukaran bagi kita, baru saja kata-katanya berakhir, di taman kembang di luar kamarnya sudah penuh sesak berjublek, banyak orang ada yang menenteng lampion, ada pula yang memanggul seguchi arak, ada yang sudah setengah sinting karena hampir mabuk, ada yang rasa kantuknya belum hilang, seolah-olah baru saja diseret orang dari tempat tidurnya. Yang berjalan terdepan adalah seorang laki-laki yang panjang kaki, panjang tangan, badannya kurus hitam, dua-tiga langkah saja orangnya sudah tiba di pinggir jendela, biji matanya berjelalatan, segera dia rangkap tangan menjurah dan berkata, siapakah yang bernama Chow Liu Hiang? Chai Heye Au Tiang Hoa, semula murid Siow Lim Pei dari golongan preman, sekarang membuka Piao Kio kecil-kecilan di sini, sudah lama kami dengar ketenaran nama besar Chow Liu Hiang si maling romantis, kau Chow Liu Hiang sudah sudi mampir ke kota kecil ini, jikalau kami tidak diberi kesempatan untuk menyambut selayaknya sebagai cuan rumah, berarti memandang rendah kami sekalian. Orang ini bicara cepat dan gugup menyerocos dengan ludah berhamburan, waktu menyebut Siow Lim Pei mukanya unjuk takabur dan bangga. Menghadapi orang-orang awam yang suka mengagulkan diri ini, sungguh Oh Ti Hoa seperti kehabisan akal, baru saja dia ingin menyarat keluar menyingkir ke tempat lain, taknya Nacho Liu Hiang sudah menepuk pundaknya sambil tertawa, katanya, agaknya tidak kecil gengsi dan mukamu, begitu besar penghargaan mereka sampai meluruk begini banyak kemari, keruan mendelong biji Meto Oh Ti Hoa, tapi orang-orang banyak di luar jendela itu sudah beramai-ramai menjurah dan bersojak kepadanya, untuk menyangkal pun sudah tak sempat lagi. Didengarnya orang-orang di luar itu berebut menyanjung puji kepadanya. Sudah lama kagum akan kebesaran nama Chou Liu Hiang. Hari ini beruntung dapat berhadapan dengan maling romantis, sungguh amat mengirangkan waktu Oh Ti Hoa melirik dilihatnya Chou Liu Hiang sudah menyingkir ke samping jendela, sungguh gemasnya bukan main, namun sekilas biji matanya berputar, tiba-tiba dia bergelak tawa ujarnya, benar, Chai He memang Chou Liu Hiang, tapi Chou Liu Hiang tak lebih hanya maling kecil belaka, masakah aku berani bikin repot para saudara sekalian untuk menjemuk kemari sembari bicara sengaja dia melerok kepada Chou Liu Hiang, tak nyana Chou Liu Hiang masih berseri geli sambil menggendong tangan di tempatnya, sedikit pun tak marah oleh banyolannya. Ye A.U.T. Yang Hoa sebaliknya tertegun, sesaat kemudian lalu berkata dengan mengerut kening, Chou Liu Hiang terlalu merendahkan diri, kaum persilatan yang tak tahu maling romantis mencuri punya si lalim untuk bantu si miskin, berjiwa besar, bajik dan setia kawan, suka menegakkan keadilan lagi, siapa pula yang berani mengatakan maling kecil atau perampok atas diri Chou Liu Hiang. Oh T. Hoa terbahak-bahak, di hadapanku kalian tidak akan berani berkata demikian, di belakangku bukan mustahil bukan saja memakiku sebagai rampok atau maling, mungkin mencaciku sebagai kurcaci dan apa saja yang lebih rendah kembali Ye A.U.T. Yang Hoa tertegun, katanya tertawa kering, Chou Liu Hiang ternyata begini humor dan suka berkelakar. Sungguh lucu dan menyenangkan seperti kuatir Chou Liu Hiang mengeluarkan kata-kata yang tidak enak didengar kuping, lekas dia menambahkan biarlah Chai Haid perkenalkan beberapa kawan yang ikut datang ini, Chouan ini adalah Maokian Kong, orang menyebutnya Singkun Butek Toa Piao Hek atau Piao Su besar bertangan sakti tanpa tandingan, dia ini Tio Toa Hei. Beruntun dia memperkenalkan puluhan nama orang, kalau bukan Singkun atau Kepala Sakti tentu Singcu atau Golok Sakti, kalau bukan Butek atau tiada tandingan tentu Tinwi atau mengguncangkan kota. Mengawasi tampang orang-orang ini, mendengar lagi nama gelaran mereka satu persatu, sungguh serasa hampir saja gigi Oh Ti Hoa Proto saking geli, tak tahan dia berkata tertawa, kalian datang berbondong-bondong. Entah ada petunjuk apa kepadaku, Tio Toa Hei segera tampil ke depan, katanya, Chai Hei beramai bukan saja amat kagum bahwa Ginkang maling romantis tiada bandingan di muka bumi ini, takaran minumannya pun tiada bandingannya di seluruh kolong langit, kali ini kita punya kesempatan sama, kita beramai ingin sekedar menyuguh harak beberapa cawan kepadamu, salah, salah, kalian salah semua, Ginkangku Chau Liu Hiang ini meski secepat lari kuda, sekencang hari mau, tapi takaran minumku paling hanya setanding saja dengan si ulat busuk, orang yang benar-benar punya takaran minum tiada bandingannya nih berada di sini, kemana jarinya menuding, pandangan semua orang yang di luar jendela serempak tertuju ke arah Chau Liu Hiang. Untuk menyingkir pun tak dapat lagi, maka Oh Ti Ho A bergelak tawa, katani, nah inilah Oh Ti Ho A, Oh Tai Hiap, dia benar-benar tokoh besar di dalam bidang minum arak, seorang gagah, seorang nenghiong, kalau kalian tidak lekas haturkan beberapa cawan lebih banyak kepadanya kelak, pasti kalian akan menyesal dan kecewa karena kehilangan kesempatan baik ini, belum habis kata-katanya, entah berapa banyak jumlah orang-orang itu sudah beramai-ramai memburu masuk lewat jendela atau dari pintu, lima di antara sepuluh orang sudah memburu ke arah Chau Liu Hiang dan berdekatan untuk bersalaman dengannya. Baru sekarang Oh Ti Ho A terhitung membalas dendam, tanpa menunggu orang mengatur arah kepadanya, lebih dulu dia rebut cawan di tenggaknya habis tiga cawan besar. Lalu katanya tertawa besar, sebenarnya bukan saja aku Chau Liu Hiang takaran minumku tak sebanding Oh Tai Hiap ini, ilmu silatku pun bukan tandingannya, pada suatu hari aku mengajaknya bertanding, dalam lima puluh jurus saja aku sudah kena di bantingnya, kepala keluar kecap, coba kalian lihat, kepalaku di sini pelang, untung dia kenal kasihan kepada teman sendiri, kalau tidak mungkin pelang di kepalaku ini lebih besar tiga kali lipat, metu semua orang terbelalak dan berpaling ke arah Chau Liu Hiang, beramai-ramai mereka bertanya, apa benar Oh Tai Hiap kau ribut sekali sampai kuping Chau Liu Hiang serasa peka oleh pertanyaan yang bertubi-tubi, tiada satupun pertanyaan mereka yang jelas terdengar olehnya. Terpaksa dia hanya menyengir saja sambil mengelus hidung, dalam hati gemas dan gegetun setengah mati, ingin rasanya sumbat mulut Oh Tai Hoa dengan rumput kering. Pada saat itu lahut sebuah benda hitam legam dan berat tiba-tiba melesat terbang lewat jendela dari luar pekarangan masuk ke dalam kamar, begitu keras daya luncuran benda ini sampai angin meneru dan jendela pun sampai bergetar bersuara. Keruan orang-orang yang berada di dalam kamar sama kaget dan menjerit menyingkir sejauh mungkin. Belang serasa bergetar seluruh kamar itu, benda berat itu tepat jatuh di atas meja, piring mangkok dan cangkir serta guci yang berada di atas meja besar itu sama tersapu jatuh seluruhnya, waktu semua orang menegasi ternyata itulah sebagai hiasan di tengah taman kembang sana. Gentong ikan mas ini sedikitnya berat tiga lima ratusan kati, tapi orang dapat mengangkat dan dilemparkan ke dalam kamar dari jarak yang begini jauh, malah tepat sekali jatuh di atas meja, malah air di dalam gentong tiada setetes pun yang tercacar keluar, maka dapatlah diukur berapa besar dan hebat kekuatan tenaga orang yang lemparnya masuk, sungguh mengejutkan, serempak semua hadirin sama berpaling keluar jendela. Bintang-bintang kelap-kelip menghias cakrawala, sinar rembulan sebening air telaga, pepohonan dari tanaman di dalam pekarangan seolah-olah baru saja tersiram dan tercuci bersih dan menjadi segar, dan di bawah pohon flamboyan di sana itu tahu-tahu tampak dua sosok bayangan orang. Entah kapan dan dari mana datangnya kedua bayangan orang ini, mereka sama mengenakan jubah panjang warna hitam, kepala dan mukanya berkerudung oleh kedok hitam pula.